Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi berjumpa kembali dalam video pembelajaran program studi diploma 3 kebidanan Universitas Sunda Dharma Dalam video kali ini kita akan membahas dan mempraktikan bagaimana cara melakukan teknik pijat bayi yang bisa bunda atau keluarga lakukan sendiri di rumah Pijat merupakan salah satu simulasi taktil yang dapat memberikan efek biokiminya dan efek fisiologis bagi tubuh kembang bayi Pijat yang dilakukan secara benar dan teratur pada bayi dapat memberikan berbagai macam manfaat untuk proses tubuh kembang bayi Seperti meningkatkan hubungan emosional antara orang tua dan bayi, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menambah berat badan bayi Selain itu, bayi yang dipijat akan tidur lebih lelak dan ketika bangun konsentrasinya akan lebih penuh Pemijatan dapat dilakukan pada bayi usia 0-12 bulan Pemijatan ini bisa bunda atau keluarga lakukan sendiri di rumah Pemijatan dapat dilakukan pada waktu-waktu seperti pada pagi hari ketika orang tua dan anak memulai hari baru Atau ketika malam hari sesaat sebelum tidur Pemijatan yang dilakukan pada malam hari membantu bayi untuk tidur lebih lelak Awali pemijatan dengan memperhatikan beberapa hal seperti memandang mata bayi dengan pancaran penuh kasih sayang selama proses pemijatan berlangsung Bunda atau ayah dapat bernyanyi atau memutarkan lagu-lagu yang lembut dan tenang sehingga membantu menciptakan suasana yang tenang selama proses pemijatan berlangsung Dan mengawali pemijatan dengan melakukan sentuhan-sentuhan ringan pada bayi agar bayi dapat terbiasa selama proses pemijatan berlangsung Urutan pemijatan dapat dimulai dari bagian kaki, perut, dada, lengan, wajah dan diakhiri dengan bagian punggung Selain itu ada beberapa hal yang tidak dianjurkan selama proses pemijatan Seperti memijat bayi langsung setelah selesai makan, membangunkan bayi hanya untuk pemijatan, memijat bayi pada saat bayi dalam keadaan tidak sehat, memijat bayi ketika bayi tidak mau dipijat, dan memasakkan posisi tertentu pada bayi Hal pertama sebelum melakukan pemijatan yaitu mencuci tangan, pastikan tangan bersih dan hangat Hindari atau potok kuku bunda atau ayah jika panjang, dan lepas perhiasan atau aksesoris lainnya agar tidak mengakibatkan goresan pada kulit bayi Siapkan juga ruangan untuk memijat dengan kondisi ruangan yang hangat dan tidak pengap Berikut adalah langkah-langkah pemijatan bayi Yang pertama, posisikan bayi agar nyaman, bisa dibaringkan bayi di kasur atau di tempat pemijatan Untuk posisi bunda saat memijat, bisa disesuaikan ya bun, bisa berdiri atau duduk Pastikan bayi tidak sedang rewel dan tidak sedang lapar Yang kedua, meminta izin pada bayi sebelum melakukan pemijatan dengan cara membelai wajah atau kepala bayi sambil mengajaknya berbicara Misalnya, halo sayang, hari ini kita akan melakukan pemijatan ya bersama ayah atau bunda, bisa disebutkan ya Yang ketiga adalah teteskan minyak atau baby oil pada telapak tangan dan gosok antar telapak tangan sampai terasa hangat Lalu tempelkan telapak tangan pada dada dan perut bayi sebagai sentuhan awal pada pemijatan Pemijatan akan dimulai dengan pemijatan area kaki Perlu diingat ya, penekanan saat memijat pelan namun tegas, bukan yang pelan-pelan sekali dan juga tidak terlalu kasar Pelan namun tegas, jadi kita tetap bisa dapat hasil dari pemijatannya Pemijatan kaki dimulai dari memegang kaki bayi pada pangkal paha Lakukan hitungan 1 sampai 5 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian, gerakan tangan ke bawah secara bergantian seperti memerah susu Kemudian, memegang kaki bayi pada pangkal paha dengan kedua tangan secara bergantian Sambil memijat seperti memerah dan putar dengan lembut dimulai dari pangkal paha ke arah mata kaki Lakukan gerakan 3 sampai 6 kali Urut telapak kaki dengan kedua ibu jari secara bergantian Dimulai dari tumit kaki menuju jari-jari dan seluruh telapak kaki 1, 2, 3, 4, 5 Pijat jari-jari kaki dengan gerakan memutar menjauhi telapak kaki Gunakan sisi jari telunjuk Pijat telapak kaki mulai dari batas jari-jari ke arah tumit dan ulangi 1, 2, 3, 4, 5 Selanjutnya, tekan-tekan atau lakukan akupressure dengan menggunakan ibu jari secara bergantian Di seluruh perbukaan telapak kaki dari arah tumit ke jari-jari 1, 2, 3, 4, 5 Lalu, buat gerakan seperti memeras dengan menggunakan ibu jari dan jari lainnya di pergelangan kaki Lakukan gerakan sebanyak 3 sampai 6 kali Kemudian, pegang pergelangan kaki, pijat dari pergelangan kaki ke pangkal paha 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian, memegang pangkal paha dengan kedua tangan Buat gerakan menggulung dari pangkal paha menuju pergelangan kaki 3, 4, 5 Lalu, rapatkan kedua tangan Kemudian, letakkan tangan pada bokong dan pangkal paha Usap kedua kaki dengan tekanan lembut dari paha ke pergelangan kaki 1, 2, 3, 4, 5 Selanjutnya, pemijatan area perut Pada bagian ini, gerakan memijat perut bayi seperti mengayu sepeda Pemijatan dilakukan dari atas ke bawah secara bergantian Lalu, angkat kaki bayi dengan salah satu tangan Dan tangan lainnya memijat perut dari bagian atas sampai ke pergelangan kaki 1, 2, 3, 4, 5 Selanjutnya, letakkan kedua ibu jari di samping kiri kanan pusat perut Kemudian, gerakan kedua ibu jari ke arah tepi perut kanan dan kiri 1, 2, 3, 4, 5 Tangan kiri membuat lingkaran searah jarum jam Seperti membentuk satu lingkaran penuh Kemudian, tangan kanan membentuk gerakan setengah lingkaran Satu lingkaran Setengah lingkaran Selanjutnya, gerakan ilu Pijat perut mulai dari bagian kiri atas ke bawah membentuk huruf I Kemudian, membentuk huruf L terbalik Mulai dari sisi kanan atas ke arah kiri atas Kemudian, dari kiri atas ke arah kiri bawah perut Kemudian, pijat membentuk huruf U terbalik Tahap terakhir Pada sisi pemijatan perut Yaitu, telusuri perut menggunakan jari-jari pada bagian perut Kemudian, gerakan jari-jari dari bagian kanan ke kiri secara perlahan Gerakan ini bisa dilakukan 3-6 kali Selanjutnya, pemijatan dada Buat gerakan ke atas sampai ke bawah leher Lalu, pijat ke arah samping di atas tulang selangka Dilanjut dengan ke arah bawah membentuk jantung dan kembali ke ulu hati Satu, dua, tiga, empat, lima Lakukan gerakan 3-6 kali Lalu, memijat dari dada ke arah bahu kanan dan kembali ke ulu hati Kemudian, tangan kiri ke arah bahu kiri dan kembali ke ulu hati dengan gerakan seperti kupu-kupu Satu, dua, tiga, empat, lima Lakukan gerakan 3-6 kali Langkah selanjutnya, yaitu pemijatan pada tangan Tahap pertama dengan membuat gerakan memijat pada daerah ketiak dari atas ke bawah Satu, dua, tiga, empat, lima Lalu, pegang lengan bagian pundak dengan tangan kanan seperti memegang softball Tangan kiri memegang pergelangan tangan Memijat dengan tangan kanan mulai dari bagian pundak ke arah pergelangan tangan Dan tangan lainnya memijat dari pundak ke arah pergelangan tangan seperti memerah susu Lakukan hitungan Satu, dua, tiga, empat, lima Gerakan dapat diulang 3-6 kali Kemudian, putar lengan dengan lembut mulai dari pundak ke arah pergelangan tangan Satu, dua, tiga, empat, lima Lalu, pijat lapak tangan dengan kedua ibu jari dari pergelangan tangan ke arah jari-jari Pijat lembut jari satu persatu menuju ke arah ujung jari dengan gerakan memutar Kemudian, tarik lembut pada setiap ujung jari Letakkan tangan bayi di antara kedua tangan Kemudian, usap punggung tangan dari pergelangan ke arah jari-jari dengan lembut Selanjutnya, pijat seperti memerah susu di sekeliling pergelangan tangan dengan ibu jari dan jari telunjuk Gerakan tangan kanan dan kiri secara bergantian mulai dari pergelangan ke arah pundak Satu, dua, tiga, empat, lima Selanjutnya, pegang lengan atas dengan kedua telapak tangan Kemudian, bentuk gerakan menggulung dari pangkal lengan menuju pergelangan tangan atau jari-jari Satu, dua, tiga, empat, lima Gerakan bisa diulang tiga sampai enam kali Langkah selanjutnya, yaitu pemijatan pada area wajah Pada tahap awal, dimulai dari dahi Letakkan semua jari-jari tangan di pertengahan dahi Kemudian, tekan jari-jari dengan lembut Mulai dari tengah dahi ke samping kanan dan kiri Kemudian, di area bawah pada daerah pelipis Buat lingkaran-lingkaran kecil Gerakan ke dalam melalui daerah pipi di bawah mata Tahap kedua, yaitu area alis Letakkan ibu jari di antara kedua alis mata Kemudian, gunakan ibu jari untuk memijat secara lembut pada alis mata Dan di atas kelopak mata mulai dari tengah ke samping Pada tahap ketiga, yaitu area hidung Letakkan ibu jari pada pertengahan alis Kemudian, tekan ibu jari dari pertengahan kedua alis Dengan gerakan turun melalui tepi hidung Ke arah pipi dengan membuat gerakan ke samping dan ke atas Seolah membuat bayi tersenyum Tahap keempat, yaitu area mulut bagian atas Letakkan ibu jari di atas mulut atau di bawah sekat hidung Kemudian, gerakan kedua ibu jari dari tengah ke samping dan ke atas ke arah pipi Tahap kelima, yaitu area mulut bagian bawah Letakkan ibu jari di tengah dagu Kemudian, tekan ibu jari dari tengah ke samping lalu ke atas ke arah pipi Tahap keenam, yaitu area rahang Membuat lingkaran-lingkaran kecil di daerah rahang dengan jari kedua tangan Tahap terakhir pada area wajah, yaitu daerah telinga Gunakan ujung-ujung jari, berikan tekanan lembut pada daerah belakang telinga kanan dan kiri Gerakan ke arah pertengahan dagu di bawah dagu Langkah terakhir, yaitu pemijatan daerah punggung Pijat bagian punggung bayi dengan gerakan maju-mundur Menggunakan telapak tangan dari bawah leher sampai ke bokong lalu kembali ke leher 1, 2, 3, 4, 5 Ulangi gerakan 3-6 kali Lalu selanjutnya, pegang bokong dengan tangan kanan Kemudian tangan kiri memijat dari leher ke bawah sampai bertemu dengan tangan kanan 1, 2, 3, 4, 5 Ulangi gerakan 3-6 kali Ulangi gerakan dengan tangan kanan memegang kaki dan gerakan dilanjutkan sampai ketumit kaki 1, 2, 3, 4, 5 Gerakan dapat diulangi 3-6 kali Buat gerakan melingkar kecil-kecil mulai dari batas tekuk menuju ke bawah dan lingkaran besar di daerah bokong Tekan dengan lembut menggunakan jari-jari tangan kanan pada punggung bayi Kemudian buat gerakan ke bawah memanjang sampai ke bokong bayi 1, 2, 3, 4, 5 Gerakan dapat diulangi 3-6 kali Nah itulah video pembelajaran teknik melakukan pijat bayi yang bisa bunda atau keluarga lakukan sendiri di rumah Bagaimana? Sangat menarik bukan? Semoga video kita dapat bermanfaat bagi kita semua Sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran lainnya Terima kasih 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 Terima kasih